Densus 88 anti-teror Mabes Polri melakukan penindakan yang menewaskan seorang yang diduga sebagai teroris. Korban yang tewas tersebut ternyata seorang dokter. Dokter di Sukoharjo tewas setelah ditembah tim Densus 88 anti-teror saat akan ditangkap. Dokter bernama Sunardi tersebut dinilai mencoba melakukan perlawanan, bahkan sempat menabrakkan mobilnya pada petugas. Pesan dari keluarga, keluarga sedikit pun tidak meyakini kalau Pak Sunardi itu terlibat kasus terorisme. Kemudian dari keluarga meminta maaf jika selama hidupnya Pak Nanti ada masalah. Seandainya ada tanggungan-tanggungan bisa disampaikan pada kami, pada pihak keluarga. Terduga teroris tersebut diketahui berprofesi sebagai dokter umum di berbagai klinik. Sunardi bahkan dikenal sebagai pribadi yang sering melakukan kegiatan sosial pengobatan gratis di lingkungannya. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka. Penangkapan teroris dilakukan di Jalan Raya Sukoharjo, Mojolaban, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu Malam. Tim Densus melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan tersangka. Kita akan diskusikan bersama dengan Isla Bahrawi, Direktur Jaringan Mederat Indonesia dan Mustafa Narawardaya, Pegiat Media Sosial. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Mas Nara, ketika penyergapan dilakukan oleh Densus, nampaknya disini kita mengerti bahwa teroris bisa masuk ke lini profesi mana saja, termasuk dokter. Apa catatan Anda? Iya namanya, ini kita klirkan dulu ya, karena istilah teroris itu belum disematkan oleh lembaga resmi ya. Hari ini Pak Karupenmas, Mabos Pori, Meralak, bukan terduga, tersangka. Ini namanya tersangka. Jadi sebelum alam harum ini tersangka, begitu ditangkep, ditembak mati. Di timeline saya, di Twitter itu, ya 99% nggak percaya. Karena memang sekarang ini yang paling susah itu adalah meyakinkan masyarakat secara akli, secara akal, bahwa kegiatan itu bisa diterima akal dan secara hukum juga bisa diterima. Mengapa tidak percaya Mas Nara? Iya, saya baca di timeline saya, sebagian besar tidak percaya kejadiannya. Iya, ada. Tapi maksudnya alipi bahwa dia melawan itu hampir 99% di timeline saya itu menyatakan tidak percaya. Ini di media sosial ya. Artinya narasi penjelasan polisi bahwa terduga teroris yang dimaksud itu mencoba untuk menabrakan mobilnya kepada... Agak susah, ya agak susah dipercaya. Iya, karena pertama, para kawan-kawan lama di ID, ya di Ikatan Dokter Indonesia, sejauh dokter-dokter dari Sukoharjo lokal sampai Jakarta, itu juga saya kenal banyak kawan beliau. Menyatakan tidak mungkin itu terjadi perlawan karena beliau itu sudah sakit-sakitan bahwa dia bahkan kemana-mana pakai tongkat. Naik mobil, turun mobil itu pakai tongkat. Jadi kalau dia sampai melakukan perlawan, kemungkinan adalah, kalau cerita itu benar ya, kalau cerita itu benar, kemungkinan menganggap bahwa yang menangkap beliau itu adalah bukan Densus. Nah, maka itu menjadi pertanyaan besar di timeline saya, di Twitter, ketika melakukan penangkapan itu, apakah kemudian aparat itu menunjukkan jati diri sebagai Densus, sebagai aparat berseragam, atau tidak berseragam artinya ketika melakukan penangkapan itu, memakai baju sipil dan tidak menunjukkan surat bahwa dia adalah tersangka. Maka ditabrak, diapal, itu sifat alam yang manusia ketika dihadang oleh banyak orang yang tidak berseragam, mungkin itu dianggap sebagai begal, sebagai becamret, sebagai perambok, dan sebagainya. Kemungkinan ya, kalau itu memang kejadian seperti itu. Secara logika, di timeline saya mengatakan seperti itu. Jadi sangat sulit bagi masyarakat menerima bahwa kejadiannya seperti yang dijeritakan oleh aparat kepolisian. Ini yang saya baca saja, mas. Saya ke Mas Islah. Ya, nampaknya kami masih mencoba untuk komunikasi, perbaiki komunikasi kami dengan Mas Islah. Saya coba kembali ke Mas Nara. Mas Nara, selain percakapan di timeline Anda, apakah ada kejanggalan lain yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh polisi? Iya, kan itu kan disampaikan dalam rilis kepolisian itu kan membahayakan petugas ya. Sedangkan yang saya ketahui, saya baca di timeline saya itu, yang namanya aparat densus apalagi, itu biasanya sudah dilengkapi dengan alat pertahanan diri yang luar biasa. Biasanya menangkap orang satu orang, itu ada 10-20 densus untuk melakukan penangkapan seperti ini, apalagi berujung pada penembakan mati. Artinya, kalau korban dokter Sunardi itu adalah sipil, hanya dokter, dia tidak mungkin memiliki alat serang yang bisa melumbuhkan densus. Jadi secara logika, katakanlah, densus kan mungkin sendirian kan ketika menghadapi satu orang terduga atau tersangka terorisme, itu mereka memiliki alat yang sangat canggih untuk menghindari atau istilahnya kata membahayakan petugas itu mungkin sulit diterima karena petugas itu sangat sempurna sekali alat pertahanan dirinya. Kalau membahayakan masyarakat, sampai sehari ini kita tidak mendengar ya, di Twitter maupun di IGD maupun di Youtube, saksi-saksi masyarakat yang melihat kejadian itu, tidak ada yang bersaksi, saya tidak pernah melihat. Ya, kecuali nanti besok mungkin muncul besok ya, tapi ketika-ketika itu terjadi, nyaris tidak ada kesaksian dari masyarakat. Itulah yang membuat saya berpikir, memang sangat sulit ya, meyakinkan masyarakat tentang kejadian yang terbang berlangsung. Makanya ini bukan soal benar atau salah, tapi masyarakat itu tidak mudah percaya, karena kemungkinan ini masih terkait dengan trauma kilometer 50 yang mereka melihat mungkin pelakunya dari, maksudnya pelaku itu adalah yang menembak mati, kan dari pihak yang sama, korbanya juga mati. Kalau sudah korban mati, saksi mati, bagaimana cara menjelaskan kejadian itu yang sebenarnya-benarnya, apalagi CCTV tidak ada. Kalau ini kan memang yakin saya tidak ada CCTV, ini kan yang di kampung ya. Maka intinya adalah bagaimana cara meyakinkan kepada publik agar bisa yakin bahwa ini memang terjadi betul seperti kronologis yang disusun oleh kepolisian, gitu aja sih. Oke, dari serangkaian penjelasan yang disampaikan, apa tanggapan Anda, Mas Islah? Ya, kalau saya sih terus terang ini kan asumsi-asumsi ya, bagaimanapun ini adalah proses penegakan hukum. Kalau memang ada asumsi-asumsi seperti itu, tidak boleh juga seperti TOFA itu melansir di media sosial. Ada jalur hukum untuk melakukan itu, karena proses penegakan hukum itu juga harus menggunakan mitigasi-mitigasi hukum. Jangan kemudian mengaduk-aduk prasangka, prasangka, prasangka masyarakat. Ini enggak baik. Karena begini loh, proses apa yang dilakukan oleh Densus ini juga bukan ujuk-ujuk. Kemudian kita kemudian melakukan asumsi seolah-olah Densus itu adalah super body. Ya, memang semuanya memang harus menggunakan jalur hukum. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Densus dalam 22 tahun terakhir, ini kan sudah ribuan. Ada satu kejadian yang pasti akan mengalami situasi overmark seperti ini. Dan ini memang kalau melihat lansiran dari Mabes Polri kan memang tersangka ini berusaha kabur, kemudian petugas berusaha naik ke belakang, kan ini double cabin, lalu dia melakukan jurus siksak supaya petugas yang diatasnya ini jatuh dan sebagainya. Ini kan lansiran resmi dari Mabes Polri. Dan kita tidak boleh membuat hukum-hukum yang membuat agitasi-agitasi, membuat praduga-praduga di tengah masyarakat. Kita tunggu bagaimana ini ujungnya, tapi bagaimanapun, apa yang dilakukan oleh Densus ini adalah bagian dari amanah Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Itu yang harus kita pahami. Kalau kemudian terjadi hal-hal yang seperti ini, saya kira begini, kita harus membiasakan diri untuk menunggu hasil bagaimana ujungnya. Karena begini loh, banyak sekali teroris yang ditangkap, ribuan, itu masih hidup, masih baik, baik yang di penjara maupun yang sudah keluar dari penjara hingga hari ini, tidak semuanya ditembak mati. Sampai di sana, Anda tidak merasa dari serangkai informasi yang disampaikan oleh polisi, mencoba menabrakan mobilnya, membahayakan warga, dan lain sebagainya, sehingga harus diambil tindakan tegas dan terukur, gitu ya. Tidak ada yang janggal di sana, Anda rasa? Saya kira begini loh, ada pengendara lain yang sempat diserempet, kalau yang saya tahu ya, dan juga mereka tersangka akhirnya nabrak tembok. Tapi intinya begini loh, saya terus terang bukan karena Pak Sunarji ini, Allahyarham ini meninggal dan ingin ditangkap bukan karena dokternya. Beliau ini memang terkait dengan jaringan organisasi teror. Oke, bagaimana tangga menandang? Jelas ya mas, suara saya mohon maaf. Ya terputus-putus, silakan tangga menandang mas, senara. Ya ini kan terkait dengan... Halo? Halo? Ini kan terkait dengan keterlibatan tersangka dokter Sunarji dalam jaringan teror sebenarnya. Jadi bukan karena dokter ya, bukan karena dokternya. Salah ini. Densus 88 menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ini untuk berusaha memutus mata rantai pendanaan orang-orang yang terlibat direct atau indirect terhadap jaringan-jaringan teror. Baik orang-orang yang pernah melakukan donasi dan sebagainya, Nah ini memang usaha diputus itu. Disisir satu-satu dan penangkap, upaya penangkapan... Upaya penangkapan dokter Sunarji ini, ini kan adalah mata rantai. Ya kita ke mas, bagaimana tangga menandang mas Mustafa Narawarda ya? Ya pertama soal jaringan. Memang kita tidak membahas dokternya ya, karena di Mabespori pun juga pernah merilis anggotanya juga terlibat terorisme. Jadi kita tidak melihat lembaganya, tidak melihat pekerjaannya, cuman tidak semua orang itu kemudian boleh digiring menjadi seolah-olah sudah teroris. Padahal hari ini saya sering banyak membantah hari ini ya. Beliau belum teroris karena belum sampai ke pengadaan sudah mati. Kalau saya jadi Densus yang memiliki kekuatan, kealian, punya alat pertahanan diri, punya alat senjata yang lengkap, ya supaya masyarakat percaya dan yakin, jangan dimatikan apa sih, misalkan 15 orang Densus melawan 1 orang yang sudah lumpuh seperti itu, apa susahnya tembak kaki aja. Ya seperti itu. Jadi atau dia kan dokter ya, pasiennya banyak, banyak yang bersaksi. Saya jadi dokter di sana, pasien gratis, orang antir setiap hari. Artinya itu rumah itu bukan rumah liar gitu. Jadi dokter Sunardi ini bukan seperti misalkan bazar yang alamatnya nggak jelas gitu. Bisa digirimi surat, bisa dicatangin dengan baik-baik, tidak perlu dengan tembakan mematikan seperti itu. Saya yakin Densus dilatih untuk melumpuhkan bukan membunuh. Jadi kalau kemudian ini kesekian kalinya ya, ini hampir 150 yang meninggal di luar pengadilan, menurut caratan saya, itu saya kira sangat berlebihan. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat silahkan oleh Densus dan TNP itu diterima dengan baik-baik dalam rangka untuk memperbaiki diri. Karena Densus juga bukan lembaga yang sempurna. Banyak juga yang ketangkap, salah tangkap, dilepas lagi. Anda kalau cari di Google banyak data. Oke, menurut Anda, apa yang penting untuk dicermati, yang barangkali bisa menjadi evaluasi, andai kata Anda sebutkan tadi bahwa memang lebih baik untuk diamankan, memastikan bahwa jaringannya terbuka seluas-luasnya, daripada dilakukan tindakan tegas dan terukur, pada akhirnya menghilangkan nyawa, dan langsung disematkan tersangka, dan ujung-ujungnya hanya itu saja informasi yang kita dapatkan. Ya, jadi istilah terukur, itu kan menurut versi Densus. Terukur yang dimaksud itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Terukur bagaimana? Itu kan jarak dekat. Kalau tembak mati, kan Densus bisa mengukur diri. Kalau jaraknya jauh antara petugas dengan korban, sunardi, tentu itu bisa, istilahnya, wah ini karena jaraknya jauh dan takut bahaya membahayakan petugas, ya tembak kepala bagian atas saja. Ini kan jaraknya dekat, kan, dari kabin belakang. Dan kalaupun kita benar ya, kabin belakang dari semua Densus mengepung mobil itu. Ya, sangat gampang sekali melumpuhkan yang bersangkutan. Toh, gini, kalaupun nggak mau dituduh janggal, sudah lah baik-baik datangi ke rumahnya, di Borgol, diperiksa dengan baik-baik. Toh, dia itu orang yang jelas identitasnya, dan masyarakat kenal kok dari Suko Arjo sampai Jakarta, kenal beliau adalah aktivis kemanusiaan yang sudah malang melintang selama ini di dunia internasional. Jadi bukan orang liar, saya kira sangat mudah sekali bagi aparat untuk dengan baik-baik lah menghadapi orang seperti ini. Dia perlu dengan cara kekerasan yang berlebihan, seperti itu. Ya, kita ke Pak Islah. Pak Islah, bagaimana tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Nara soal seharusnya tindakan tegas dan terguruh itu benar-benar diperhitungkan tanpa harus menghilangkan nyawa seorang? Ya, situasi di lapangan kan pasti berbeda. Kita kan melihatnya hanya dari apa yang kita baca, apa yang kita ketahui. Bagaimanapun, petugas dan pendidikan manusia biasa. Artinya, pasti ada kelemahan-kelemahan juga di situ. Apalagi kalau kita perhatikan ya, kita jangan terlalu fokus bahwa seolah-olah kaum marhum ini lumpuh yang seolah-olah tidak bisa memberikan perlawanan. Dia kan nyetir. Artinya dia tidak melakukan perlawanan secara fisik. Dia ini nyetir. Dan ketika petugas berada di belakang, dia melakukan jurus jiksat. Supaya petugas yang di belakang ini terlempar. Dan betul-betul terlempar. Hingga akhirnya ada dua korban dari pihak Bensut. Dalam situasi seperti itu, sebagai manusia biasa, tentu saja mereka berutaha menghentikan upaya-upaya perlawanan itu. Artinya kita jangan membuat akunti asumsi seolah-olah kita itu berada di sampingnya Pak Sunardi gitu. Atau kita seolah-olah berada di sampingnya petugas dari Bensut. Kita tidak bisa melakukan akunti asumsi lalu membuat agitasi terhadap tengah masyarakat. Seolah-olah kita ini adalah sudah kebenaran yang mutlak. Ini semua tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena situasi over mass ini kan memang sudah sering terjadi. Dan Densus sendiri sudah ribuan yang ditangkap. Dan tidak semuanya juga mati. Bukan berarti saya ini menganggap kematian itu yang sederhana ya. Pak Isla, Anda tidak melihat ada resiko dibalik satu kewenangan yang dirasa absolut. Yang dimiliki oleh petugas Densus 88. Ketika dia berusaha untuk menindak siapapun yang diduga dalam tanda kutip ya. Ini masih terduga teroris. Begini mas, sebenarnya upaya penangkapan terhadap Dr. Sunardi ini kan bukan wujuk-wujuk. Ini kan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang sudah ditangkap sebelumnya. Banyak sekali. Dan bahkan alat buktinya sudah cukup. Makanya dilakukan upaya penangkapan. Nah, upaya-upaya seperti ini kan memang selalu dijaring dari beberapa orang yang tertangkap sebelumnya. Ini bukan Almarhum Sunardi ini tidak berdiri sendiri. Dia sudah ada rangkaian sebelumnya yang sudah ditangkap. Dan mungkin ada rangkaian berikutnya yang akan ditangkap. Karena Hilal Ahmar ini adalah organisasi yang terlarang. Dia sayap organisasi JDI. Dan dia juga sudah dilarang di Uni Eropa oleh PBB dan banyak negara. Dan organisasi-organisasi seperti Hilal Ahmar ini memang selalu menggunakan kedok-kedok kemanusiaan, para medis, dan sebagainya untuk menyalurkan jihadis-jihadis trafficking. Dan itu banyak terjadi. Dan itu mengapa sangat diperhatikan oleh banyak lembaga-lembaga kompeten di seluruh dunia. Itu yang harus kita pahami. Bahwa Dr. Sunardi ini adalah ketua Hilal Ahmar Society, organisasi terlarang. Dan banyak masyarakat hanya melihat di atas permukaan bahwa dia dokter, orang baik-baik. Ya memang modus operandi terorisme seperti itu. Memang dia selalu tampil normal di mata orang awam, di atas permukaan. Tapi di bawah permukaan sebenarnya mereka tetap bergerak dan aktif. Dan ini juga sudah disebut keterlibatan Dr. Sunardi ini oleh para Wijayanto. Dan beberapa tersangka yang jangkat di Jakarta, bahwa Dr. Sunardi ini menghadiri banyak sekali pertemuan-pertemuan di kalangan Jamai Selaminya. Termasuk Hilal Ahmar Society ini. Ini kan bukan bersih sendiri. Ini berdasarkan keterangan saksi dan banyak alat bukti yang sudah dikumpulkan. Kita akan lihat alat bukti yang dikumpulkan itu dan proses lebih lanjut nanti. yang akan dilakukan oleh Mabes Polri dalam hal ini untuk memastikan siapa saja yang terlibat dalam jaringannya. Mungkin yang harus kita ketahui adalah bahwa ini kan pasti akan dikeluarkan SD3 ya. Karena tersangka ini kan almat ini meninggal dunia. Ini kan pasti dan proses pengadilannya tentu saja tidak akan berlanjut. Tapi semua alat bukti dan kesaksian itu pasti akan disebut. Dan pasti akan ada penangkauan-penangkauan berikutnya orang-orang yang terlibat dalam organisasi ini. Ya, persis. Kita akan lihat prosesnya. Kita hanya bisa menunggu lag yang disebutkan tadi. Polisi bergerak dalam hal ini. Mereka yang mengindaknya. Terima kasih. Mas Silah, terima kasih. Mas Nara sudah ada bersama kami. Pemirsa artis Barbie Kumala Sari. Jadi korban jamret di sawah besar Jakarta Pusat. Informasi hesat lagi untuk Anda. Terima kasih.